Mekah dan Madinah adalah dua kota suci umat Islam. Kedua kota ini menjadi tujuan seluruh umat Islam ketika melakukan perjalanan ibadah haji maupun umroh. Dan kali ini, kami berkesempatan melakukan sititur di kota suci yang terkenal dengan kurma terbaiknya, Madinah al-Munawarroh. Dahulu, kota ini bernama Yastrib. Peradaban kota Yastrib diawali dengan kisah perjalanan hijrah Rasulullah dari kota Mekah. Ketika membuka kota ini, Nabiullah tidak mengawali dengan perang serta kekerasan. Tetapi beliau membuka dengan lantunan ayat-ayat Allah, Tasbih, Tahmid, dan Tahlil. Kini, Madinah tumbuh menjadi kota yang subur. Triknya matahari tetap terasa sejuk dengan suasana jalan raya yang penuh dengan pepohonan. Menziarai kota Madinah adalah nikmat yang agung. Banyak kaum Muslimin yang wafat sebelum mewujudkan impiannya untuk melihat kota Madinah. Atau hidup namun tidak bisa menziarai Madinah. Maka tiada kata yang pantas dibanjatkan selain Alhamdulillahirrohimillalamin. Di awal Islam, Madinah adalah tempatnya. Dan sebagaimana iman muncul dari Madinah, maka iman pun akan kembali ke Madinah. Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya iman itu akan kembali ke Madinah, sebagaimana ular akan kembali ke lubangnya. Sahabat yang disintai Allah, pagi ini kita coba jalan-jalan ya di kota Madinah. Madinah ini salah satu namanya Madinah Al-Munawwarah. Madinah yang bercahaya. Tapi juga kita perlu tahu bahwa cahayanya ini bukan cahaya lampu ya. Kalau sekarang oke, ketika kita datang ke Madinah bahkan dari jauh sudah kelihatan lampu-lampu itu banyak menerangi gitu ya. Tapi kalau makna asal dari kata Al-Madinah Al-Munawwarah itu bukan cahaya daripada lampu-lampu itu. Tapi cahaya hidayah dan cahaya keimanan. Kenapa? Karena Islam itu mulai membesar ketika Rasul SAW hijrah ke kota ini. Dan dari sinilah Islam itu menyinari dunia. Sinarnya apa? Sinarnya adalah keimanan. Maka kalau kita mau bercermin dengan Madinah ini, harusnya kita bukan hanya sekedar memperbaiki jasad kita ya. Kadang-kadang kan kita yang kita utamakan adalah tubuh kita ya. Bagaimana kulit itu tetap putih, tetap baik, ganteng, cantik dan lain sebagainya. Penampilan saja. Sebenarnya yang lebih utama adalah bagaimana kita mencoba untuk menghiasi hati ini. Karena Nabi SAW mengatakan Al-Imanu Hahuna. Bahwa iman itu adanya di hati. Hiasan hati itu adalah iman. Dan ketika kita mampu menghiasi diri kita, jiwa kita dengan keimanan, maka kita akan bercahaya. Bercahaya untuk diri kita, bercahaya untuk keluarga kita, bercahaya untuk masyarakat kita, negeri kita. Bahkan cahaya itu yang akan kita bawa ke kubur kita, dan cahaya itu yang akan memasukkan kita ke dalam syurga. Dan inilah poros syurga. Di antara keistimewaan Madinah, maka tidaklah berlebihan, jika sekali bumi Madinah dipijak, maka akan terasa kerinduan untuk mengunjunginya lagi. Karena suasana di Madinah memang penuh dengan ketenangan dan kenyamanan. Tanda kebesaran Allah SWT di Madinah bisa kita lihat dari keagungan Masjid Nabawi. Alhamdulillah, Allah SWT masih memberikan kami kesempatan untuk bisa mendatangi masjid yang indah ini. Banyak para bersiarah memanjatkan doa-doa di tempat suci ini. Solat di masjidku sama dengan orang yang solat seribu kali di masjid lainnya, kecuali Masjidil Haram. Alasan inilah yang membuat para bersiarah berlomba-lomba, memperbanyak ibadah dan amalan di masjid ini. Naungan kenikmatan Islam dari Allah SWT seakan terpancar di bagian pelataran masjid ini. Inilah payung pelataran masjid Nabawi. Payung ini merupakan hasil perpaduan arsitektur modern dan teknologi canggih. Ada sekitar 125 payung yang dapat terbuka dan tertutup secara otomatis yang diatur oleh sistem komputer. Sahabat yang disintai Allah, subhanallah ya, kalau setelah selesai dari syuruk itu biasanya kita lihat payung-payung di masjid Nabawi ini mulai mengembang. Karena difungsikan nanti di siang harinya bisa menaungi jamaah-jamaah, mungkin yang ingin solat di pelataran masjid, sehingga ketika solat itu bisa ternaungi dari panas. Luar biasa, payung ini sangat bermanfaat untuk jamaah. Apalagi kalau seandainya sudah musim panas, terik matahari yang begitu panas, itu bisa memberikan kenikmatan tersendiri. Tidak kepanasan dan udara juga masih terasa semilir. Kalau kita berada di bawahnya, terasa neimat sekali. Saya teringat dengan satu hadis Nabi SAW, bahwa Allah SWT akan selalu memberikan pertolongan kepada seorang hamba, selama hamba itu memberikan pertolongan kepada yang lain. Maksudnya begini, kalau seandainya kita di bawah payung ini merasakan sebuah kenikmatan, karena bantuan dari payung yang menaungi kita, kan kita merasa nemat dibantu. Tapi Rasul SAW tadi menyampaikan, kalau kita ingin mendapatkan bantuan dari Allah, maka kita harus membantu sesama kita. Kita dibantu payung saja, sudah terasa nemat. Apalagi kalau bantuan itu merupakan bantuan Allah SWT. Dan ternyata Allah SWT sudah memberikan satu gambaran kepada kita, satu cara kepada kita. Bagaimana sih caranya supaya kita bisa mendapatkan bantuan dari Allah? Allah sampaikan melalui hadis Nabi SAW, kalau kau ingin mendapatkan bantuan dariku, maka bantulah hambaku. Sahabat yang dicintai Allah, mari, kalau seandainya kita di bawah payung ini sudah merasakan sebuah kenikmatan, apalagi kalau kita mendapatkan pertolongan Allah. Dan supaya kita bisa mendapatkan pertolongan Allah, kita tolong sesama kita. Kita lihat tetangga kita, tolong dia. Kita lihat sahabat kita, tolong dia. Kita lihat saudara kita, tolong dia. Makin banyak orang yang kita tolong, maka makin banyak Allah akan memberikan pertolongan. dan perlindungannya kepada kita. Dan inilah oros syurga. Jejak kebesaran kota Madinah juga tidak lepas dari Jabal Uhud. Jabal Uhud merupakan saksi dalam perkembangan sejarah Islam di kota Madinah. Disinilah terjadi peperangan besar antara 700 kaum muslimin dengan 3.000 kaum kafir Quraish pada tahun ketiga Hijriah. Inilah peperangan yang paling memilukan dalam sejarah peperangan Rasulullah. Kaum muslimin mengalami kekalahan. Sebanyak 70 orang kaum muslimin meninggal secara syahid dalam peristiwa itu. Salah satunya paman Rasulullah sendiri, yaitu Saidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Mereka akhirnya dikuburkan bersama, lengkap dengan pakaian yang dipakainya. Sebenarnya, saat itu kaum muslimin sudah mengantongi kemenangan atas kaum kafir Quraish. Namun hanya karena ingin mendapatkan harta rampasan, para sahabat di Bukit Pemanah tidak mengikuti perintah Rasulnya. Kaum muslimin pun akhirnya mengalami kekalahan. Harta rampasan sejatinya adalah kenikmatan dunia yang tidak akan dibawa mati oleh manusia. Inilah akibatnya jika dunia sudah menggelanyuti alam sadar manusia. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tarnisi, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menjadikan dunia sebagai tujuannya, Allah akan jadikan kemiskinan di depan matanya dan Allah akan cerebraikan urusannya. Allah SWT juga berfirman di dalam Al-Quran surat Muhammad ayat 7, Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya dia akan menolongmu dan menegukan kedudukanmu. Maka jelaslah sudah, jika ingin ditolong oleh Allah, kita sebagai umat muslim juga wajib menolong Allah. Sahabat yang diciptakan Allah SWT, saat ini saya sedang berada di sekitaran gugusan gunung Uhud ya. Kita coba untuk mendaki ya. Dan ketika kita mendaki gunung Uhud ini, saya teringat dengan satu cerita yang diriwayatkan dari sahih Bukhari, bahwa ketika Nabi SAW mendaki gunung ini dan sampai di puncaknya, beliau bersama dengan dua orang sahabat yang mulia, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, tiba-tiba ketika sampai di puncak, gunung itu terjadi gempa, bergetar. Dan ketika gempa, maka Rasulullah SAW menghentakkan kakinya di gunung tersebut, dengan hentakan begitu. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada gunung Uhud, Wahai Uhud, tenanglah engkau, diamlah engkau, karena di atasmu ini ada seorang Nabi dan dua orang sahabatnya yang mulia. Jadi, subhanallah ya, gunung ini pernah gempa, gunung ini pernah bergetar, dan di atasnya Nabi SAW menenangkan gunung ini dengan hentakan kakinya. Dan kalau kita lihat dari cerita ini, ini mengandung hikmah yang luar biasa. Bagaimana Rasul SAW kala itu mampu menenangkan Uhud kembali. Sahabat yang dicintai Allah, teringat dengan satu firman Allah SWT dalam surah Muhammad. إِنْ تَنْسُرُ اللَّهَ يَنْسُرُكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ Kalau kamu mampu menjadi hamba Allah yang menolong Allah, menolong agama Allah, maka Allah pun akan menolong kalian. Kenapa Rasul SAW bisa dengan hentakan kakinya, menenangkan gunung Uhud yang saat itu sedang bergejola? Bukan dengan ilmu ini dan itu tidak. Tetapi karena Allah berikan mu'jizat kepada Nabi Muhammad, karena ketakwaan Nabi Muhammad sebagai seorang Nabi yang senantiasa menolong Allah SWT, maka kebesaran Allah, Allah berikan dengan kebesaran itu bisa menolong hambanya yang mulia ini. Sahabat yang dicintai Allah, pelajaran luar biasa. Kalau seandainya kita juga ingin termasuk bahagian hamba yang ditolong oleh Allah dengan kebesarannya, menjadi bahagian hamba yang ditolong oleh Allah dengan segala macam bentuk kekuasaannya, maka kita harus pantaskan diri untuk bisa menjadi hamba Allah yang mampu menerima itu. Dengan apa? Dengan mencoba untuk menolong agama Allah ini. Sahabat yang dicintai Allah, mari mulai detik ini, kita tidak harus selalu meminta kepada Allah, Ya Allah, Ya Allah, tolong, Ya Allah, Ya Allah, tolong, tapi kita tidak ada aktualisasinya. Kita rubah sekarang. Kita mencoba untuk menolong Allah, maka dengan usaha kita menolong Allah, Allah akan tolong kita. Bagi kita yang saat ini ada pada jalan menolong agama Allah, jangan pernah takut kalau ada sesuatu yang mungkin memberatkan kita atau mungkin membuat kita kecil. Tidak pernah. Karena apa? Allah di belakang kita. Selama kita tolong Allah, maka Allah akan tolong kita dengan kebesarannya. Dan inilah Poros Syurga. Gunung Uhud tidak hanya sebagai saksi sejarah, namun juga memiliki hikmah tentang menjaga diri dari godaan-godaan untuk tidak melampaui batas dan godaan-godaan menguasai duniawi. Madinah selain dikenal sebagai kota nabi, memiliki panorama alam yang indah yang dikelilingi oleh daerah tanpa bukitan atau dalam bahasa Arab, dikenal dengan Jabal. Di samping Jabal Uhud yang terkenal karena sejarah peperangan zaman Rasulullah, ada lagi Jabal Magnet. Jabal Magnet merupakan fenomena tersendiri di kota Madinah. Untuk mengakses ke arah Jabal Magnet, jamaah akan melalui hamparan pasir, pepohonan, dan gunung berbatu yang menambah keindahannya. Konon Jabal Magnet ini merupakan pusat magnet terbesar di dunia. Hal ini dirasakan dari daya magnet terhadap mobil yang dalam posisi personeling netral. Mobil dapat melaju kencang hingga mencapai 120 km per jam. Sebaliknya, kendaraan yang melintas menuju di Jabal Magnet akan terasa berat karena terjadi arus tarik menarik. Subhanallah. Apa yang bisa kita ambil hikmah dari sini? Mungkin kejadian seperti ini banyak sekali kita dapati di mana-mana. Kejadian bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan kebesarannya kepada kita sebagai seorang hamba. Karena Allah subhanahu wa ta'ala juga sudah menegaskan dalam surah Al-Imran, ayat 190. Bahwa dalam penciptaan langit dan bumi, perbedaan siang dan malam, itu ada tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala bagi mereka-mereka yang memiliki akal untuk berfikir. Sahabat yang dicintai Allah, mari kejadian luar biasa di tanah suci ini mampu untuk kita bawa ke tanah air. Ketika kita mendapatkan sesuatu, yang kita lihat sesuatu itu merupakan sesuatu yang agung, mu'jizat, ya. Ataupun bukan mu'jizat, karena sekarang sudah tidak ada Nabi, ya. Kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, maka lisan kita mengucapkan subhanallah, hati kita pun bertasbih membesarkan Allah, Allahu Akbar, inilah kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuasa Allah terhadap langit dan bumi, kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya agar dilihat. Ini seharusnya memberikan kekuatan iman kepada kita. Bahwa yang menciptakan kita ini adalah Allah yang maha besar. Yang menggerakkan hidup kita itu adalah Allah yang maha besar. Yang menentukan takdir dari setiap individu itu adalah Allah yang maha besar, yang menciptakan langit dan bumi. Kalau seandainya kepasrahan, bahwa Allah itu maha besar. ada di dalam hati kita, maka insya Allah setiap tindak tanduk kita bisa menjadi sebuah perilaku yang mencerminkan keimanan kita kepada Allah. Mari, sahabat yang dicintai Allah, ketika kita menjumpai sesuatu, yang kita anggap itu adalah sesuatu yang besar, lisan kita mengucap, subhanallah, dan dengan itu hati kita mengagungkan Allah. Allah ada, Allah besar, dan dengan itu iman kita bertambah untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dan inilah poros syurga. Sebenarnya pemerintah Arab Saudi sudah menutup lokasi ini. Pasalnya, beragam pendapat tentang fenomena yang ada di Jebal Magnet ini, dapat mengarahkan para berziarah ke arah syurik. Namun kenyataan di lapangan, lokasi ini masih saja didatangi oleh berziarah umroh. Melihat fenomena yang ada, membuat kita bertanya-tanya akan keajaiban dan kebesaran dari ciptaan Allah. Hanya dialah yang mengetahui rahasia di balik semua ciptaannya. Arab Saudi adalah negara yang meliputi hampir seluruh jasir Arab. Wilayahnya sebagian besar terdiri atas gurun pasir. Bangsa Arab menyebut kata gurun pasir dengan kata sahara. Secara umum, gurun pasir sebagian besar terdiri dari permukaan batu karang. Permukaan berbatu inilah yang merupakan bagian pembentuk lain dari gurun. Berjalan di antara gunung dan padang pasir di tanah suci ini dapat memberikan kita pelajaran bahwa Allah itu maha besar. Dialah sang pencipta bumi langit dan seisinya. Tanda kebesaran Allah juga bisa dilihat dari luasnya padang pasir yang ada di tanah suci ini. Subhanallah, maha besar Allah dengan segala penciptaannya. Sahabat yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, cincin ini ketika saya berjalan di tengah padang pasir yang begitu luas ini mengingatkan saya dengan satu hadis dalam silsilah as-sahiha ketika Nabi SAW menjelaskan satu perkara agung kepada para sahabatnya. Nabi SAW menjelaskan kepada sahabatnya, ketahuilah, Nabi SAW bercerita tentang kebesaran dan keagungan Allah. Wahai sahabatku ketahuilah, bahwa bumi ini dibandingkan dengan alam jagad raya ini seperti cincin yang kecil yang dilempar ke padang pasir yang begitu luas. Bumi yang kita pijaki ini tidak ada artinya sama sekali. Lalu Nabi pakai kembali cincin itu, dilempar kembali dan mengatakan, lah alam jagad raya, tujuh lapis langit beserta dengan isinya ini dibandingkan dengan kursi Allah, maka sama seperti ketika cincin ini dilemparkan ke padang pasir. Cincin kecil dan padang pasir ini begitu luas dan besar. Seluruh alam jagad raya ini kecil dan kursi Allah begitu besar. Dan ketika Rasul SAW melanjutkan perbandingan antara kursi dengan arus Allah SWT, diberikan perumpamaan yang sama. Nabi SAW mengatakan dan perbandingan antara arus Allah dengan kursi, antara singgah sana Allah dengan kursi, itu seperti perbandingan antara luasnya padang pasir ini dengan cincin yang aku lempar tadi. Itu baru arus Allah, singgah sana Allah. Lalu bagaimana dengan Allah SWT, sahabatku yang dicintai oleh Allah. Ketika kita melihat tentang kebesaran-kebesaran Allah, subhanallah, Rasul SAW mengajarkan kepada padang pasir, para sahabatnya tentang kebesaran Allah hanya karena ingin menginginkan sahabatnya tunduk dan patuh kepada Allah SWT. Sama kita juga seperti itu. Terkadang dalam perjalanan hidup kita, yang kita ini tidak punya apa-apa, kita itu kecil, merasa kita itu besar, merasa kita itu sombong. Bahkan ada beberapa sifat yang harusnya hanya dimiliki oleh Allah, itu kadang-kadang kita pakai untuk kebesaran kita, ego kita, sombong kita. ketahui lah, kita kecil. Kalau kita lihat tadi, Rasul SAW mengatakan, mas sama watu sabak, betapa tujuh lapis langit bumi ini hanya seperti cincin yang dilempar ke tengah padang pasir. Lalu bagaimana dengan kita? Oleh karena itulah, Rasul SAW menegaskan, ketika seseorang di dalam hatinya, ada mithqala dharatin min kibur, ada sedikit saja rasa sombong, maka dia tidak akan pernah bisa mencicipi nikmatnya syurga. Kenapa? Karena fungsi kita sebagai seorang hamba, adalah ketika kita mampu mendundukkan dengan segala macam bentuk kekurangan kita, kelemahan kita, di hadapan kebesaran Allah SWT. Di saat kita mampu untuk melaksanakan itu, menundukkan semua apa yang kita miliki di hadapan keagungan Allah, maka di saat itu kita mampu untuk menjadi hamba Allah yang hakiki, dan inilah para syurga. Ketika Rasulullah dan para sahabat hijrah dari Makkah ke Madinah, ada sebagian dari para sahabat yang belum bisa beradaptasi terhadap kondisi cuaca dan lingkungan di Madinah. Sehingga salah seorang sahabat bernama Bilal bin Rabah terkena demam. Melihat ini, Rasulullah SAW berdoa, Ya Allah, jadikanlah Madinah kota yang kami cintai, sebagaimana kami mencintai Makkah atau melebihinya, dan berilah keselamatan di Madinah, dan berkahilah timbangan dan takarannya, dan pindahkanlah panasnya Madinah ke tanah Jufa. Berkat doa Nabi inilah, sampai sekarang Madinah menjadi kota yang subur dengan hasil pertaniannya, terutama korma yang sangat terkenal, Ajwa. Bahkan korma Ajwa, merupakan korma terbaik di Madinah, yang bisa menolak sihir dan racun. Korma merupakan ciptaan dan karunia Allah, yang mempunyai kelebihan atas buah lainnya. Penyebutan berulang kali dalam Al-Quran, menunjukkan betapa raja buah dari surga ini, mempunyai kandungan dan khasiat istimewa, serta tiada tanik bagi yang rajin mengkonsumsinya. Korma merupakan simbol dan kesuburan dan kemakmuran. Sahabat yang dicintai Allah, korma ini merupakan makanan yang dimakan oleh Nabi SAW sehari-hari. Karena kalau kita dapati beberapa riwayat, makanan yang paling sering dimakan oleh Nabi itu adalah aswadain. Apa itu aswadain? Kurma dan air putih. Subhanallah ini, Nabi SAW itu mengajarkan kepada kita, bagaimana hidup itu adalah untuk hidup. Artinya, makan itu hanya sekedar untuk mengganjal perut saja, dan memberikan gizi kepada anggota tubuh kita. Bukan berarti makan itu harus menguber gengsi. Bukan berarti makan itu hanya sekedar untuk bagaimana memuaskan nafsu. Tidak. Dan terkadang, justru ini yang menggeserkan makna bersyukur kita kepada Allah SWT. Kita merasa Allah SWT memberikan nekmat kepada kita, kalau seandainya semua hawa nafsu kita terpenuhi. Bukankah begitu yang ada dalam keseharian kita? Padahal, Nabi SAW sudah menegaskan makna kesejahteraan yang harus kita syukur. Apa makna tersebut? Dalam sebuah hadis sahih yang diriwati oleh Imam Bukhari, Nabi SAW bersabda, Barang siapa di antara kalian itu? Yang di hari itu aman di rumahnya. Lalu, jasadnya itu sehat, badannya sehat. Dan dia mendapatkan makan untuk harinya itu, untuk mencukupi kebutuhan badannya. Dengan makanan itu, maka seolah-olah dia sudah diberikan dunia oleh Allah SWT. Dunia, Masya Allah. Kalimat dunia yang Rasul SAW sampaikan ini, ini dibatasi dengan tiga hal tadi. Aman di tempat tinggalnya. Lalu dia bisa sehat badannya, dan mendapatkan makanan untuk hari itu, maka dia dapat dunia dari Allah SWT. Mari, sahabat yang dicintai Allah, makna sejahtera bagi kita, kita kembalikan kepada makna sejahtera yang sudah disampaikan oleh Rasul. Jangan sekedar ketika kita mengatakan sejahtera itu, kalau sudah rumah saya itu besar. Kalau seandainya saya sudah punya kendaraan yang banyak, kalau sudah ini dan itu. Kita lihat, itu sejahtera menurut Allah, ataukah kita ingin nafsu kita terpenuhi. Kita ingin gengsi, kita ingin disebut oleh orang begini, begini, begini. Kalau seandainya itu yang kita inginkan, maka kita lari keluar dari makna kesejahteraan yang disampaikan oleh Rasul. Korma juga mendapatkan keistimewaan sebagai perumpamaan seorang mukmin, karena pohon korma adalah pohon yang sangat istimewa dan banyak manfaatnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Atta Berani, Rasulullah SAW bersabda, Perumpamaan seorang mukmin itu seperti pohon korma. Apapun yang engkau ambil darinya, pasti bermanfaat bagimu. Pohon korma mempunyai akar, batang, tangkai, daun dan buahnya. Demikian juga dengan iman, harus memiliki akar, cabang dan buahnya. Akarnya adalah rukun iman yang enam. Cabangnya adalah amal soleh dan ketaatan yang bermacam-macam. Sedangkan buahnya adalah segala kebaikan dan kebahagiaan yang dipetik dunia dan akhirat. Semoga kita menjadi manusia mukmin yang mempunyai keimanan yang kuat. Amin. Ya Rabbal Alamin.